Eh maaf ya mak, ini pelaku Buka, ini pelaku Buka, itu apa? Ini barangnya gak pernah gimana Aksi emak-emak di Palangkaraya viral di media sosial setelah kepergok saat juri barang di Togo Aksi pencurian yang dilakukan emak-emak di Palangkaraya ini sudah sering dilakukan dan diketahui pemilik Togo Namun aksi terakhir tak diampuni pemilik Togo Aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di Palangkaraya pada selasa 11 Juli 2023 sore viral di media sosial Pencurian dilakukan di sebuah minimarket di bilangan Jalan Yoputih Raya, Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Aksi nekat terduga pelaku ialah seorang emak-emak di Palangkaraya yang diketahui berinisial SR Bahkan video pengeledahan pelaku pun tersebar dan ramai di media sosial Hal tersebut dibenarkan oleh adik pemilik Togo bernama Fitri saat didatangi oleh awak media Jadi tersangka pelaku ini sudah sering mengambil barang di Togo Pertama kali kami curigai pada bulan Mei 2023 lalu, terangnya pada Rabu 12 Juli 2023 Meski sudah lama melancarkan aksinya, pemilik Togo membiarkan hal tersebut dan menandai bahwa emak-emak tersebut bisa mencuri Akibat dongkol seringkali kehilangan barang di Togo pada selasa 12 Juli 2023 sore, pegawai Togo langsung menyergap terduga pelaku Benar saja saat digeledah, emak-emak tersebut kedapatan mengambil sejumlah barang di rak Togo Diketahui emak-emak itu cukup sering berbelanja di Togo tersebut Ia belanja tiap Jumat sekali dalam seminggu Emak-emak tersebut juga pernah kedapatan mengambil barang di tuku ponsel masih satu pemilik dengan tuku Namun saat itu, pemilik tuku ponsel berujung damai dan tak ingin memperpanjang masalah karena kasihan Karena cukup sering dicuri, pemilik tuku pun melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Maaf ya mak, ini pelaku Itulah apa? Ini barangnya gak pernah gimana Ya Allah, bu istighfar bu banyaknya Lepas, 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 lepas Rasul inird 2 sering nih kayaknya Udah kemarin kan anung loh Udah dari kemarin maaf Iya, dari kemarin Selamat maaf Terima kasih.